Ya Pemirsa, ketidaktelitian di awal penyidikan diduga menjadi penyebab kasus pembunuhan Vina dan Eki berlarut-larut hingga menimbulkan banyak spekulasi yang berujung tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan kasus tersebut. Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian selaku Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017 dan Reza Indra Giri Amril selaku psikolog forensik. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sahabat terlebih dahulu. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya harus ke Pak Anton terlebih dahulu Pak Anton selaku Kapolda Jabar atau ya pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat ketika kita tahu dari pernyataan Kadif Umas mengakui ada ketidaktelitian dalam penyidikan kasus Vina dan Eki di tahun 2016 yang akhirnya berujung sampai menjadi, kita bisa sebut sebagai bola liar saat ini. Kalau kita lihat dari perspektif Bapak sebagai mantan penyidik ini tidakkah menyalahi prosedur atau memang perlu ada evaluasi lebih lanjut dalam internal kepolisian khususnya Polda Jawa Barat? Sebetulnya dari awal saya sudah mengusulkan untuk mengetahui adanya, apakah adanya kekeliruan, kejanggalan, kesalahan perlu audit investigasi dan ini sudah dilaksanakan Kad yang mengaudit itu adalah ilwas um yaitu itsus di itwil 5 dan sekarang pun juga sudah dilakukan Nah, apakah saat itu ada kecerobohan atau kekurang telitian ini pun juga harus jelas karena kenapa? Ini adalah terjadinya suatu peristiwa pembuhan sadis dimana para pelakunya, siapapun juga itu memang merekayasa agar seolah-olah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga yang diketahui awal adalah kecelakaan lalu lintas tetapi setelah diteliti, kok ada kejanggalan masa kecelakaan lalu lintas begitu diperiksa hasil pisium awalnya ada retak, kemudian helmnya tapi tidak pecah tidak ada tumbukan dengan kalau kecelakaan tunggal kan ada tumbukan kemudian ada bekas-bekas rem ini ternyata tidak ada makanya setelah itu 3 hari kemudian setelah dikubur baru diadakan penyidikan bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas nah disini tentu saja tidak sesempurna bukti-bukti apabila mengetahui peristiwa pembunuhan yang masih grass atau masih baru tapi ini sudah 3 hari nah disinilah namun walaupun demikian scientific investigation pun juga sudah dilakukan buktinya sudah ada pisium pisium itu adalah salah satu scientific investigation dan saat itu pun juga dilacak juga CCTV tapi CCTV saat itu belum bisa dilakukan dan saat itu ya berdasarkan kesepakatan antara penyidik dengan jaksa bahwa berkah sudah lengkap sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup karena kita tetap harus mengacu pada criminal justice system pada proses hukum bahwa ketika seseorang sudah ada 2 alat bukti yang sah bisa maju itu sudah bisa maju oke Pak Anton Pak Anton mohon maaf saya potong terkait dengan audit investigasi sendiri apakah memang dalam aturannya ada batas waktu mengingat saat ini pra-peradilan PG Setiawan akan dilaksanakan besok dan kita tidak bisa menutup kemungkinan dalam proses audit investigasi tersebut akan ada fakta-fakta baru yang mungkin bisa mengubah jalannya pra-peradilan audit investigasi itu sendiri sebetulnya diaturan ya waktunya itu secepat mungkin gitu kan dan ini pun juga sebentar lagi seperti dari keterangan Kadipumas kemarin sebentar lagi nanti akan disampaikan laporan oleh ITUASUM maupun dari prok pori nah kita tunggu saja hasilnya sehingga kita pun juga tidak lagi menduga-duga biar yang ahlinya yang menilai jangan langsung menyimpulkan ini salah itu salah dan juga kalau namanya penegakan hukum itu kan tidak bisa dari satu sisi tidak bisa dari satu versi versi terdakwa pasti akan menyalahkan mungkin penyidi kalau versi korban akan menyalahkan yang lain makanya disini seperti saya sepakat dengan Pak Reja saat itu yang paling utama itu physical evidence karena physical evidence karena physical evidence itu tidak bisa berbohong kenapa physical evidence physical evidence itu kekuatannya itu three angel power tiga kenapa tiga satu bukti itu sendiri kedua bukti itu sendiri bisa jadi petunjuk dan juga nanti setelah jadi hasilnya bisa jadi surat dan keterangan akan diterangkan oleh ahli physical evidence ini kalau kesaksian tersangka kesaksian keterangan saksi itu hanya satu walaupun seribu orang tetapi ketika physical evidence itu kekuatannya itu tiga makanya mari kita buktikan dan sekarang pun juga sudah dilakukan kami dapat informasi dari PODA sedang dilakukan digital forensic digital forensic ini akan bisa membuka siapa sebenarnya peraku yang sesungguhnya semoga tidak terlambat ya Pak Anton mengingat 8 tahun sudah berlalu kalau begitu saya tanya ke Mas Reza Mas Reza ketika Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo sendiri mengatakan akan lebih baik jika hasil penyidikan memang disertai scientific crime investigation sejauh apa Mas Reza beranggapan ini bisa berdampak tidak hanya pada proses penyidikan atau keabsahan penyidikan saat ini tetapi juga tentu saja bagaimana jalannya sidang gugatan peradilan atas tersangka PG Setiawan sejak awal hingga saat ini saya konsisten mengatakan bahwa mencari-cari DPO sepatutnya tidak dijadikan sebagai agenda kerja prioritas oleh PODA Jabar kali-ali akan jauh lebih baik apabila PODA Jabar barangkali juga didukung melakukan eksaminasi ulang terkait seberapa jauh sesungguhnya PODA Jabar sudah menerapkan menerapkan kaidah-kaidah saintifik guna mengukap kasus ini nah pada aspek itu ambil misal ketika itu Rudiana membuat laporan pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di dalam laporan yang saya baca tersebut tercantum bahwa kedua korban disebut ditusuk kurang lebih kali mana seperti itu dan kedua korban juga dilaporkan meninggal dunia di TKP nah apakah sudah sungguh-sungguh dilakukan uji saintifik terhadap isi laporan semacam itu karena kalau mengacu pada pemeriksaan dokter umum pada tanggal 27 dan 28 Agustus berarti sebelum Rudiana menyampaikan laporannya ke kepolisian praktis tidak ada isi hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kedua korban ditusuk demikian pula pada tanggal 6 September berarti setelah itu Rudiana menyampaikan laporannya lewat pemeriksaan oleh dokter forensik juga dikatakan bahwa pada almarhum Eki yang ada adalah trauma tumpul bukan trauma tajam jadi ada kesalahan demikian pula pada almarhum Afina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam trauma tajamnya di mana yaitu di punggung kelapak tangan dan di daerah pipi sementara ada berkas hukum yang juga menyebut-nyebut bahwa terjadi penusukan pada daerah perut dan daerah dada nah kita mau percaya pada yang mana kalau saya sebagaimana prinsip dari Kapolri sendiri yaitu betapa penting yang menerapkan kerja sentifik saya percaya pada perkataan dokter baik itu dokter umum maupun dokter forensik karena mereka yang punya ilmunya mereka yang menguasai kerja-kerja sentifik itu yang menyatakan bahwa tidak ada penusukan pada tubuh korban dengan demikian sudah sepatutnya memang juga dilakukan audit investigasi internal guna mengetahui apa sesungguhnya latar belakang dan apa tujuan Ibtrudiana menyampaikan laporan yang berbeda bahwa sudah terjadi penusukan pada dua korban oke saya yang patir betul bahwa tindak tanduk sedemikian lupa yaitu melaporkan hal yang tidak ada jangan-jangan juga terindikasi sebagai perbuatan pidana yaitu laporan palsu atau obstruction of justice aplikasinya tidak terlalu kemungkinan terjadi pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana sekaligus tapi Mas Reza dalam sidang kode etik diputuskan Pak Rudiana tidak bersalah tidak melanggar kode etik tidak melanggar prosedur selama penyidikan di tahun 2016 tersebut tanggapan Anda saya memiliki empat catatan yang pada waktu-waktu sebelumnya sebagai boleh jadi indikasi bahwa sudah terjadi pelanggaran etik pertama tadi saya sebut hal terkait dengan kemungkinan adanya laporan palsu padahal di dalam kode etik profesi Polri tercantum larangan untuk merekayasa suatu kasus yang kedua jika kita berandai-andai bahwa sudah terjadi penusukan terhadap kedua korban dengan menggunakan samurai panjang dan samurai pendek pertanyaannya dimanakah kedua barang bukti tersebut karena kalau ternyata tidak ada maka terindikasi atau terkesan sudah juga terjadi pelanggaran terhadap kode etik program profesi Polri terkait dengan menghilangkan barang bukti tambahkan saya menyaksikan adanya foto para tersangka dalam kondisi Bapak Belur berdasarkan penjelasan dari penasihat tuku mereka kondisi remu pergam semacam itu diakibatkan oleh oknum penyidik begitu pula ketika saya bertemu langsung dengan sakatatal yaitu terpidana anak mantap dia katakan Boni juga sudah mengalami sekian banyak perlakuan kejam selama menjadi pemeriksaan oleh pihak-pihak yang dia sebut sebagai polisi andaikan terjadi kekejaman sedemikian rupa pada saat diperogasi dan perlu dicek apakah Ibturudiana juga melakukan tindakan kekejaman semacam itu karena kali ya boleh jadi terindikasi atau terkesan sudah terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri terkait dengan menerapkan kekerasan atau intimidasi pada saat pemeriksaan sementara kasus atau peristiwa yang diusut tersebut bukan peristiwa nakoba tapi criminal umum pilihan umum tambah lagi Rudiana notabene juga adalah ayah dari korban patut dicari tahu apakah dengan status yang berganda semacam itu sudah terjadi kontrik kepentingan di sana-sini dan bilangnya objektivitas orang personel polisi yang bernama Rudiana jadi kaya maka lagi-lagi terindikasi ada pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri terkait dengan larangan keberpihakan pada saat menangani suatu kasus itu empat pandangan saya terkait dengan indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Rudiana pandangan yang saya miliki hingga beberapa waktu lalu sampai kemudian tanda petik terkoreksi oleh simpulan yang sudah dihasilkan lewat pemeriksaan oleh Propang dan Itwasum suka tidak suka mencuplik kata Kadif Umas Magus Polri saya tetap menyampaikan pandangan tetap memiliki penilaian kendati pada saat yang sama saya menyimak baik-baik simpulan hasil pemeriksaan oke berarti ini saya harus minta tanggapan dari Pak Anton Charlian tidak hanya terkait dengan bagaimana kejanggalan yang disematkan saat ini pada citra Pak Rudiana tetapi juga tentu saja hasil dari pemeriksaan sidang kode etik atas dirinya tapi tahan dulu jawabannya Pak Anton serta Mas Reza kita jeda sesaat kita sambung lagi di segmen berikutnya tetaplah bersama kami pemirsa saat Pak Tain Yusrum kembali baik pemirsa saya masih bersama dengan kepala atau mantan kepala kepolisian daerah Jawa Barat di tahun 2016 hingga 2017 Pak Anton Charlian serta psikolog forensik Reza Indra Giri Amril saya beralih atau saya kembali ke Pak Anton terkait dengan pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi Bapak ketika Bapak menjabat apakah seorang penyidik atau seorang aparat penegak hukum yang berada dalam divisi narkoba bisa untuk melakukan penyidikan di bidang apa ya namanya kriminal umum apalagi kalau misalnya berdasarkan tadi katanya Mas Reza jika yang bersangkutan ini memiliki hubungan darah hubungan keluarga dengan korban apakah itu pernah terjadi ketika Bapak masih menjabat apakah praktik yang cukup common atau biasa secara teknis namanya juga sudah dijurus juruskan ya bagian narkoba harus narkoba umum dagang-dagang namun kadang-kadang dalam situasi tertentu kita ini kan rasio anggota ini kekurangan jadi ya dalam kasus misalkan perjudian karena tersangkanya banyak terorisme banyak saksi-saksinya diperbantukan dari narkoba dan lain-lain di dalam masalah ini saya paham sekali apa yang disampaikan oleh masyarakat dan juga mas reja bahwa seolah-olah adanya keterlibatan langsung daripada Ibturudiana memang ayah daripada korban tentu saja akan mengakibatkan pandangan-pandangan yang sangat subjektif makanya dari itu ya sebelum ini berkembang lebih jauh untuk menjaga hal tersebut kan perkara tersebut langsung ditarik ke podajabar dan di dalam surat perintah penugasan screen penangkapan dan lain-lain itu tidak ada Ibturudiana sama sekali makanya mungkin dari propang pun juga menyatakan tidak adanya kode etik pelanggaran kode etik kalau namanya menunjukkan si A, si B, si D ya itu boleh-boleh saja dan juga saya inginkan juga untuk menanggapi Pak Reza masalah laporan Pak Asu Pak Anton koreksi saya kalau saya salah mohon maaf saya potong berarti beda konteks dong keterlibatan atau tidak adanya dugaan keterlibatan Pak Rudiana bahkan untuk menyatakan kesaksiannya di penyidikan yang sudah diambil alih oleh Polda Jawa Barat dengan ketika Pak Rudiana masih bertugas dan tadi sebagai penyidik dari bidang narkoba kemudian menyeberang ke apa namanya kriminal umum di Polsek Kota Cirebon koreksi saya kalau saya salah ini berarti beda konteks ketika sidang kode etik kalau misalnya menyidik atau misalnya menginvestigasi mengaudit ke apa ya keterlibatan Pak Rudiana ketika berada di Polda Jawa Barat harusnya memang materi tersebut dipisahkan dalam sidang kode etik betul sekali kan disini itu apakah betul terlibat langsung kan bisa kita cek dari surat perintah penugasannya tapi kalau menunjukkan seperti melaporkan ada 5-6 orang nanti kan resum sendiri yang yang akan menyeleksi dan nama-nama itu tersebut pun juga muncul dari salah satu tersangka yaitu dari Jaya tersangka Jaya menyebutkan ada 8 orang dan kemudian juga di saat itu pun juga ada beberapa saksi salah satu kahpi dengan teguh menyatakan bahwa memang pada tanggal 27 jam 21 itu mereka-mereka ini ada di sana jadi ini adanya keterkaitan kalau memang itu tidak ada ya itu tidak boleh yang penting disini itu bahwa telah terjadi suatu penganiayaan yang mengibatkan terjadinya pembunuhan dan ada orang pelakunya yang bertanggung jawab menurut alat-alat bukti yang sah apakah itu sekarang tidak mungkin mempermasalahkan ada tusukan atau tidak maaf tapi itu sudah jadi korban rahannya juga dua-duanya itu bawah atas hancur ini bahkan tengkorak depan belakang hancur ada visumnya ya Pak Anton ya juga ada visumnya itu di dalam visum pinah pun juga kakinya patah kemudian di kemaluannya juga didapatkan sperma apakah itu tidak sadis dan juga itu memang mungkin bukan luka tusukan tapi luka sabetan karena di dalam visum pun juga disebutkan ada luka di dada dua setengah sentimeter ada luka di dahi 7 sentimeter ada di pinah juga ada luka di punggung dan ada luka juga di kaki dan disaksikan oleh Pak Suroto ketika menemukan itu adalah luka senjata tajam dan setelah senjata tajam itu sendiri berdasarkan hasil keputusan mahkamah agung ada disertakan disana salah satu mando disana disebutkan ada lagi berarti Mas Reza mungkin tanggapan terkait dengan tadi tidak hanya pernyataan Pak Anton tapi tentu saja bagaimana pernyataan dari penyidik ke polisi tidak hanya Polda Jawa Barat tetapi orang-orang yang saat itu terlibat dalam penyidikan di Polsek Cirebon saya harus memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa saya menghormati simpulan dari pemeriksaan propam dan wasu tetapi senyampang Kadif Umas Morgos Polri mengatakan bahwa publik tetap bisa berpersepsi tetap bisa memberikan pandangan tentu saja saya manfaatkan ruang itu untuk berperti pandangan nah terkait dengan cedera terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan terhadap dua korban memang saya akui kondisinya parah tapi dalam simpulan hasil otopsi sama sekali tidak dinyatakan bahwa kedua korban meninggal akibat pembunuhan tidak ada rasa itu dalam visum repetum yang tercantum adalah kematian tidak wajar namun istilah kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa kita simpulkan sebagai pembunuhan karena kematian seseorang bisa dijelaskan lewat empat penyebab N-A-S-H natural berarti seseorang meninggal karena faktor yang alami entah itu karena terserang penyakit entah karena itu lanjut usia dan tiga penyebab lainnya yang bisa dianggap sebagai kematian tidak wajar yaitu eksiden kecelakaan suicide bunuh diri dan homicide yaitu meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain nah kalau kita batasi tentang tiga penyebab tersebut sekali lagi di dalam visum Erepetum tidak ada simpulan tidak ada kalimat definitif bahwa kedua korban meninggal apakah itu akibat kecelakaan ataukah akibat bulu diri yang tampaknya bisa kita kesampingkan ataukah kedua korban meninggal akibat perbuatan orang lain itu artinya perasa kematian tidak wajah semestinya didalami lebih lanjut dengan metode metode saintifik lainnya bisa itu dengan memeriksa CCTV bisa itu barangkali dengan uji DNA terhadap bercak darah yang andaikan ada di senjata tajam yang digunakan untuk menusuk kedua korban apakah itu ada dan logikanya harus dihadirkan juga ya Mas Reza dalam persidangan baik itu pra-peradilan maupun nanti saya lanjutkan dulu maksudnya kemudian kerja-kerja saintifiknya tidak memadai yang toh sudah diakui juga oleh kapol maka bisa saja hasil otopsi tersebut disandingkan dengan keterangan tersangka dan saksi pada titik ini muncul persoalan baru karena para tersangka yang kemudian jadi terdakwa mencabut keterangan mereka di dalam BHP hari-hari belakangan ini pun sekian banyak saksi ternyata mencabut keterangan mereka baik baik Mas Reza kita tidak menemukan alat untuk menyandingkan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter sehingga kita bisa sampai pada sebuah singkulan definitif apakah kondisi luka parah itu disebabkan oleh kecelakaan atau oleh perbuatan orang lain oke Mas Reza kita dapat poinnya kita harapkan agar ini semuanya dibuka seterang-terangnya dalam sidang-sidang yang akan kita lihat atau kita kawal ke depan tapi sebelumnya terima kasih Mas Reza dan juga Pak Anton karena durasi terbatas kita terpaksa sudahi dulu pembicaraan kita pada malam hari ini selamat malam Bapak-Bapak salam sehat selalu sampai jumpa terima kasih Sampai jumpa